Beberapa bulan ini, semua fans NBA khususnya fans Portland Trailblazers dikagetkan dengan statement dari salah satu pemain top NBA sekaligus pemain andalan dari Portland Trailblazers yaitu Damien Lillard yang menyatakan bahwa dirinya ingin keluar dari tim Portland Trailblazers dan bergabung bersama tim Miami Heat. Hal ini memang gak jelas banget guys. Dan sebenarnya Lillard sudah meminta hal ini semenjak awal musim lalu. Namun hal ini sudah terlalu berlarut-larut dan Lillard pun sempat tidak bisa keluar dari tim yang sudah ia belas selama 11 musim ini. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Damien Lillard Ya, poin keandalan sekaligus pemain ikonik dari tim Portland Trailblazers ini sempat meluapkan isi hatinya. Dimana ia sangat ingin bermain bersama tim Miami Heat pada NBA di musim depan. Tapi sayangnya tidak ada kejelasan mengenai hal ini. Bahkan pihak tim Portland Trailblazers dan Miami Heat pun tidak melakukan pertemuan sama sekali. Dari pihak tim Miami Heat tidak terlalu excited untuk mendapatkan Damien Lillard. Sebaliknya dari sisi Damien Lillard, ia sangat ingin bermain di tim Miami Heat. Bahkan saat Damien Lillard sebelum main di NBA, Damien Lillard sudah merupakan fans dari tim Miami Heat. Terbukti pada tahun 2011, Lillard sempat memposting di media sosial dimana Lillard berkata, Aku adalah fans tim Miami Heat. Tapi aku gak suka jika tim Miami Heat membuat Big 3 yaitu LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bors. Hal ini tidak bagus untuk Liga NBA. Tapi lucunya, sekarang Damien Lillard lah yang ingin membuat Big 3 di tim Miami Heat. Meskipun opini seseorang bisa berubah karena ini sudah sekitar 11-12 tahun lalu, tapi lucu juga sih jika melihat kenyataannya sekarang. Sedikit informasi, Damien Lillard sendiri sebenarnya tengah terikat kontrak Supermax 4 tahun, 176 juta dolar atau sekitar 2,7 triliun rupiah, dengan Blazers yang sudah ia teratangani pada 2019. Kontrak tersebut baru dimulai pada musim 2021-2022. Dan pada 2022, Lillard menandatangani lagi perpanjangan kontrak dengan Blazers selama 2 tahun sebesar 121 juta dolar atau sekitar 940 miliar rupiah per tahun yang baru dimulai pada musim 2025-2026. Pihak Portland Trail Blazers juga sudah berusaha yang terbaik untuk membuat pemain bintangnya yaitu Damien Lillard agar bisa bergabung dengan tim Miami Heat. Namun Blazers selalu tidak dapat mencari titik temu antara kedua pilih pihak, seperti penawaran yang diberikan oleh Miami Heat kepada Portland Trail Blazers, di mana Damien Lillard dapat masuk ke tim Miami Heat jika menukar dengan Tyler Hero. Namun penawaran ini tidak disetujui oleh pihak Trail Blazers. Ditambah lagi dari presiden dari tim Miami Heat yaitu Pat Riley yang tidak tertarik dengan Damien Lillard. Salah satu penulis senior di NBA yaitu Mark J. Spears juga berkata bahwa Portland Trail Blazers juga sudah berbicara dengan tim di wilayah timur. Dan saat itu tidak ada tim NBA yang dapat memberikan tawaran yang menguntungkan bagi Portland Trail Blazers. Pihak dari tim Portland Blazers yaitu Joe Cronin juga berbicara bahwa jika tidak ada tim yang dapat memberikan penawaran terbaik bagi Portland Trail Blazers, maka Damien Lillard akan tetap bermain untuk Portland Trail Blazers di musim regular NBA bulan depan. Keinginan Damien Lillard untuk pindah dari tim Portland Trail Blazers disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya pada bulan Maret sampai April 2023, Damien Lillard sempat memohon kepada timnya yaitu Portland Trail Blazers untuk segera mendapatkan pemain bintang. Untuk dapat memperkuat kedalaman squad tim Portland Trail Blazers dan dapat membantu Lillard. Lalu setelah itu, Damien Lillard pun juga sempat meminta kepada Trail Blazers untuk dapat mencari pemain rookie atau pemain muda baru yang berkualitas pada NBA draft. Tapi nyatanya, pihak Portland Trail Blazers memilih pemain di urutan pick nomor 3 pada ronde pertama. Pemain itu bernama Scoot Henderson. Scoot Henderson sebenarnya adalah pemain yang hebat, tapi posisinya sama persis dengan Lillard. Jadi, apa gunanya? Jadi artinya, semua permintaan dari Lillard tidak ada yang dikabulkan oleh pihak Trail Blazers. Dan tak lama kemudian, Lillard meminta kepada pihak Portland Trail Blazers untuk memindahkannya ke tim lain. Sebenarnya hal yang dilakuin Lillard itu wajar banget. Karena pemain seperti Lillard tentu selalu haus dengan kemenangan dan ingin menjadi juara NBA. Padahal Damien Lillard adalah termasuk pemain yang sangat setia kepada timnya. Karena Damien Lillard sudah bermain bersama tim Portland Trail Blazers sejak 2012, artinya sudah 11 musim di NBA. Wow! Pada sebuah sesi interview pun, Lillard mengungkapkan bahwa dirinya adalah pemain yang setia. Namun dirinya juga punya target pribadi di NBA, yaitu meraih juara NBA. Menariknya, Damien Lillard sempat juga berkata di sebuah podcast bahwa dirinya tidak akan pernah mau pindah ke tim Golden State Warriors. Lillard lebih memilih kalah di setiap pertandingan dan tidak pernah juara NBA ketimbang pindah ke Golden State Warriors. Hal ini dikarenakan Damien Lillard melihat bahwa tim Golden State Warriors merupakan tim yang terdiri dari banyak pemain bintang. Sehingga ia tidak ingin jika ia bergabung dengan tim Warriors, hanya sebagai squad cadangan atau squad baru. Selain itu, juga terdapat salah satu tim besar di wilayah timur yaitu Boston Celtics yang saat itu juga tertarik pada Damien Lillard. Hal ini disebabkan oleh karena pemain bintang Boston Celtics yaitu Jason Tatum menginginkan Damien Lillard untuk menambah kekuatan di tim Boston Celtics di NBA musim depan. Sejak Boston Celtics kehilangan salah satu guard andalanya yaitu Marcus Smart. Bahkan Jason Tatum pun sempat menelpon Damien Lillard secara pribadi untuk merayunya bergabung ke Celtics. Akan tetapi Damien Lillard menolak dan tetap ada pendiriannya yaitu bergabung dengan tim Miami Heat. Tapi sebenarnya saat itu terdapat satu tim di NBA yang menginginkan dan mungkin dapat menjadi destinasi terbaik bagi Damien Lillard di NBA musim depan. Jika Miami Heat tidak dapat menampungnya. Tim tersebut adalah Toronto Raptors. Hal tersebut karena tim Toronto Raptors merupakan tim yang hebat. Terbukti Toronto Raptors juga pernah juara NBA pada 2019. Tapi sayangnya setelah juara NBA, Raptors ditinggal oleh pemain bintang andalanya yaitu Kawhi Leonard yang pergi ke LA Clippers pada 2019. Semenjak itu, Toronto Raptors tidak pernah menunjukkan performa terbaiknya di babak playoff. Terbukti di tahun 2020, tim Toronto Raptors hanya mampu bermain di playoff ronda kedua setelah di kalahkan oleh tim Boston Celtics. Lalu di tahun 2021, Raptors juga tidak lolos ke babak playoff. Setelah itu, Raptors juga ditinggal oleh point guard andalanya yaitu Kyle Lowry yang memutuskan untuk pergi ke Miami Heat. Dan ketika itu, permainan dan performa Raptors pun berkurang. Pada 2022, Raptors juga hanya mampu masuk ke babak playoff ronda pertama saja setelah di kalahkan oleh Sixters. Bahkan pada 2022 kemarin, Toronto Raptors kembali tidak lolos ke babak playoff. Dan setelah musim NBA tahun 2023, Raptors kembali ditinggal oleh point guard andalanya yaitu Fred Van Vliet. Oleh karena itu, posisi point guard sangat dibutuhkan oleh tim Toronto Raptors. Sehingga Demi Leonard cocok untuk mengisi kekurangan dari tim Toronto Raptors ini. Presiden dari tim Toronto Raptors juga punya rencana untuk tim Toronto Raptors kedepannya dengan melakukan pertukaran beberapa pemain di dalam squad tim Toronto Raptors. Terdapat beberapa kemungkinan dari beberapa tim NBA yang setuju untuk melakukan penukaran pemainnya dengan Demi Leonard saat itu. Di antaranya yaitu, dari Raptors, mereka bisa menukarnya dengan Chris Boucher, Tedious Young, Oji Anunobi, Gregory Dick, dan dua first round pick dengan Demi Leonard. Atau jika Demi Leonard pergi ke tim Miami Heat, maka Demi Leonard dan Yusuf Nurkis dari Blazers akan ditukar dengan Kyle Lowry, James Jacobs Jr., Nikola Yovic, Tyler Hero, first round pick 2027 dan 2029, dan first round swap 2028 dan 2030. Sedangkan jika Demi Leonard pergi ke tim New Orleans Pelicans, Demi Leonard dan Yusuf Nurkis dapat ditukar dengan Dyson Daniels, Kyra Lewis Jr., Sian Williamson, Najee Marshall, dan Larry Nance Jr. Dan yang terakhir jika Leonard ingin pergi ke Philadelphia Sixers, maka terdapat pertukaran di antara tiga tim sekaligus yaitu tim Sixers mendapatkan Leonard, Terence Mann, Norman Powell, dan Robert Covington. Dari tim Portland Trail Blazers akan mendapatkan Furkan Korkmas, Jidin Springer, Therese Maxey, Nicholas Petum, Amir Kofi, Marcus Morris Sr., dan first round pick 2028 dan 2030. Sedangkan tim ketiga yaitu LA Clippers akan mendapatkan James Harden dan Tobias Harris. Jadi ketika awal video ini ditulis, permasalahan Demi Leonard dan timnya yaitu Portland Trail Blazers masih belum jelas kepastiannya. Hingga pada tengah malam 28 September 2023, Damien LeMonte Oli Lillard Sr. di-trade ke Bucks. Milwaukee Bucks. Ya, kita semua serasa dikerjain sama Bucks dan Lillard. Gak ada orang yang mengira Lillard bakal ke Bucks. Lillard pun terlibat dalam pertukaran tiga tim antara Blazers, Suns, dan Bucks. Pemain penting yang berpindah ada Drew Holiday dari Bucks dan DeAndre Ayton dari Suns yang berpindah ke Blazers. Lalu Joseph Nurkic dan Grayson Allen yang juga pindah ke Suns. Well, well, well. Good job NBA sudah menggoreng kita semua. Tapi menarik untuk dilihat bagaimana Big Four, Lillard, Giannis, Lopez, dan Middleton akan bekerjasama mendapatkan juara lagi untuk Bucks di NBA musim depan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey team, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai dua mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150 ribu. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Ini buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear.